Terima kasih Nya kawas gitu keayanan, nalika dua pelaku keren ngegasab selesai di motor korban di kota Cimahi. Demasarkana itu rekaman CCTV saat reskrim Polres Cimahi ngejorag panyumputan para pelaku di Lelawak, Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Tesugan ngalawan, para pelaku ges hasil dibawa ke Mopores Cimahi. Satu tas etapa soalan di Mekarken, polisi nyerek dei para pelaku sejena anumasi sabengketan. Tina sebelas orang pelaku anu opatan mah mangrupa residipis dina kasus anusarupa. Etta rekaman teh lianti ngincer motor ngincer OGI mah kosong. Ti pelaku polisi nyita barang bukti motor salapan unit, HP, kamera SLR, televisi jeng tabung gas. Dari satu kelompok jaringan pelaku 363, baik curanmor maupun bongkar rumah. Kelompok ini berjumlah 10 orang, ditambah 1 orang sebagai 480 atau penadah. Masih ada 5 orang DPO yang saat ini masih dalam pengejaran, tim masih bekerja. Dari 11 orang ini, kita berhasil mengamankan barang bukti seperti yang ada di depan saya, kamera, puluhan handphone, dan juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembongkaran serta pencurian. Dan juga beberapa tabung gas serta televisi. Mereka mengakui sejauh ini sudah lebih dari 59 TKP. Di antaranya 7 TKP curanmor, 49 TKP bongkar rumah. Etta karaman Anungahari Wangken, masyarakat Bandung Raya Jeng Sumedang, TG, sengalakonan aksina 58 TKP. Wukituna etta karaman diancam hukuman 7 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV